Oke, kita mulai all about waran. Jadi kita balasin, kita kupas waran itu apa sih? Kenapa ada waran-waran di market? Kenapa di top-genre itu biasa, misalnya ABCDW? Waran itu apa sebenarnya? Jadi di sini benar-benar overall, cara hitung harga wajarnya waran, cara cari waran yang menarik. Cari waran yang menarik, kalian tinggal searching sendirilah. Tapi gue tahu, kalian tahu pun kalian malas tarik. Gue yakin, pasti malas tarik. Jadi tunggu aja, tunggu ada informasi, ada waran apa yang menarik. Kayak kemarin gue waktu live, gue ada bilang Bapiwe itu menarik. Bapiwe, kenapa menarik? Karena ini harganya dua. Mentok-mentok turun pun ke satu. Untuk lu minus 50%. Jadi untuk judi-judian, ini menarik. Kayak kemarin Bapiwe itu sempat keempat. Bapiwe gue, gue beggar kepada 100%. Cuma ya pas itu nggak pantau, nggak sempat jual. Di sinilah waran itu bisa menarik. Makanya kayak olif, gue bilang. Kalau olif bisa ke bawah 20% itu udah menarik. Udah kayak waran jadinya. Waduh, waran, Kak, los 50% dari toolway. Yaitu namanya, lu nggak ngerti konsepnya waran. Makanya bisa los. Kalau kalian ngerti konsepnya waran, kalian nggak akan berani kejar saham-saham yang warannya udah kenceng. Kayak sekarang, kayak gue kemarin, toolway. Kenapa nggak berani kejar? Ya karena menurut gue ini udah nggak masuk akal. Ini naik itu cuma karena hype. Dan waran itu yang naik cuma karena hype. Ketika udah, cuman kalian harus sabut. Nggak boleh tahan lagi. Nggak boleh namanya hold. Aduh, masih bisa naik. Masih ada harapan naik. Nggak, masih ada harapan naik. Nggak. Waran itu nggak kayak saham. Saham itu kalian masih mau ngarapin naik, masih bisa. Saham ketika kalian lost 20%, kalian ngarap naik ke 20%. Lebih possible. Gue lost, misalnya, contoh gue minus MDKA 10%. Gue minus MDKA 10%. Gue ngarapin MDKA balik ke 10%. Possible. Tapi waran itu nggak. Karena semua tergantung dari induknya. Toolway, kalian misalnya nyangkut di atas. Contoh deh. Toolway. Misalnya kalian nyangkut di sini deh. 145. 48. Kalian mau ngarapin sekarang dari 25 ke 148. Impossible. Nggak mungkin. Kecuali, ada syaratnya. Mungkin, tapi ada syaratnya. Syaratnya nih. Toolnya harus balik ke 200-an. Mungkin nggak sekarang. Ya mungkin, tapi nggak sekarang kan. Nggak mungkin sekarang. Nggak mungkin dalam besok juga. Dari 114 mau ke 210. Ini butuh berapa? Tiga hari setidaknya. Dua hari. Arah dua hari baru bisa dapat. Cuma kalau toolway-nya nyangkut di atas, ya nggak mungkin. Nah, kalau sekarang kayak toolway di 25. Menarik nggak? Ya kita pantau lagi. Toolnya masih bisa naik nggak? Kalau toolnya masih turun terus, ya nggak usah disentuh. Makanya ada cara hitungnya. Jangan sembarangan oleh waran. Mau judi-judian, kalian beli di sini 178-2148. Iseng-iseng, ya boleh. Nggak masalah. Cuma jangan di-hold. Jangan disangkutin. Jual-jual. Cuan-jual aja. Kalian nggak akan pernah tahu kapan. Nah, jadi kita introduction dulu ke waran. Waran itu apa sih? Jadi anggapannya gini. Suatu emittance, dia bisa memberitahkan yang namanya waran. Nanti waran itu bisa dikonversikan lagi menjadi emittance-nya. Contoh, gue ada friend. Gue bisa dapetin friend way. Friend way ini gue bisa konversikan lagi menjadi friend. Konsepnya mirip dengan re-issue, tapi jangka waktunya lebih panjang. Kalau re-issue kayak misalnya friend-air. Friend-air ini kan cuma bakal stay di porto kalian mungkin seminggu. Itu pun udah lama seminggu. Ya kan? Tapi waran ini bisa stay selama mungkin 5 tahun, 4 tahun. Itu bisa. Itu bedanya. Contohnya kayak ini. Gue kasih konsep Yoshinoya. Setiap pembelian Rp150.000, kalian mendapatkan gratis voucher Rp50.000. Konsepnya adalah kalian beli YSNY. YSNY ini Yoshinoya ya. Kode emittance ya. Kalian beli Yoshinoya, kalian mendapatkan YSNYW. Yaitu Rp50.000. Nah, YSNYW ini kalian bisa buat apa lagi? Bisa beli Yoshinoya lagi. Tapi otomatis pasti ada terms and conditions dong. Kayak misalnya minimal belanja Rp150.000, voucher ini baru bisa dipakai. Sama. Yoshinoya waran ini, setiap waran ini, ada syaratnya juga. Contoh syaratnya apa? Nah, kalian misalnya perlu konversi di harga berapa gitu. Sama konsepnya. Jadi intinya dari waran adalah sebagai bonus. Atau anggapannya pelengkap. Biar apa? Karena waran ini kan cuma terbit di dua hal. Di IPO. Warannya terbit di dua hal. Di IPO sama di right issue. Buat apa? Biar orang tertarik untuk ikutan. Contoh, gue mau ikutan IPO tool. Tool way. Tool ya. Ikutan IPO tool. Nah, ketika kalian beli tool, ikutan IPO tool, kalian bakal mendapatkan namanya tool way. Beberapa orang mungkin tertarik sama tool way. Kenapa? Mereka spekulasi. Kalau toolnya arah, tool way-nya bisa naik seribuan persen. Seribu persen. Sama dengan arah issue. Ketika friend, di arah issue, kalian mendapatkan yang namanya friend R. Ketika kalian konversi friend R, kalian bakal mendapatkan friend way 2. Konsepnya sama. Mirip dengan Yoshinoya ini. Jadi kalian ikut IPO-nya, kalian dapat voucher. Kalian ikut isunya, kalian dapat voucher. Bonus. Nah, untuk lihat list waran, kalian bisa lihat di website ini. Kesei. Google aja paling gampang. Kesei waran. Itu aja. Nanti ada lihat list waran siapa aja. Ada berapa bulu. Waran apa aja. Itu konsep dari waran. Jadi sebagai bonus anggapannya. Nah, contoh di waran. AMMSW, friend way 2, BABP W3, BABP W4. Apa sih bedanya W1, W2, W3, W4? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah, artinya, BABP ini sudah menerbitin waran 4 kali. Jadi waran ketiganya belum expired, waran keempatnya sudah muncul. Friend, sudah menerbitin waran yang kedua kali. Jadi dulu ada yang namanya friend way. Tapi sudah expired. Sekarang tinggal friend way 2. MMS baru menerbitin waran sekali. Karena baru IPO. Oke. Itu tarabatannya. Jadi artinya 3, 4, nanti ada mungkin, ya kalau tipe-tipe BABP sih, ada chance dia bakal keluarin BABP W5 sih. Possible banget. Buat apa ya? Pelengkap-pelengkap doang. Ini kan muncul daerah isu. Daerah isu. Daerah isunya menarik, yaudah kasih ke waran. Cuma ya, nggak semuanya menarik. Harus pinter-pinter nyarinya. Oke. Beberapa hal yang perlu kalian pantau di waran. Atau cara bacanya gimana. Pertama, rasionya jangan dipantau. Rasionya tutup. Ini gue ambil dari RTI ya. RTI mobile. Nah, kalau kalian mau lihat, rasionya ada di bawah ini. Ini, ini, ini. Oke. Info untuk ASPI. Setiap 3 saham baru berhak mendapatkan 1 waran seri 1. Yang artinya apa? Ini kan ASPI munculnya waktu IPO. Oke. Jadi ketika kalian dapat 3 lot saham ASPI, kalian mendapatkan 3 ASPI, sorry, 3 ASPI, kalian mendapatkan 1 ASPI W. Jadi misalkan ikutan IPO, kalian dapat, contoh, 30 saham ASPI, kalian dapat 30 lot ASPI. Nah, berarti ASPI W kalian ada 10 lot. Jadi biasa kalau yang IPO, rasionya itu agak gampang dibaca. Angkanya lebih jelas. Aldo, ini waktu rai isu warannya. Setiap 2 saham hasil HMETD, berarti ini hasil rai isu, berhak mendapatkan 1 waran seri 1. Berarti artinya ketika kalian ada Aldo W, sorry, Aldo R, anggapan kalian ada 10 lot Aldo R. Kalian konversikan semua ke Aldo. Berarti kan kalian dapat 10 saham Aldo ya. 10 lot saham Aldo. Nah, setiap 2, kalian mendapatkan 1. Berarti ada 10, kalian bakal mendapatkan 5 Aldo W. Yang nggak paham, tanya aja. Ini hanya perhitungan rasio. Oke, nah ini masih gampang angkanya. Nanti ketika kayak gini, ini mulai ribet nih, AMMS. Kenapa ribet? Setiap 5 saham baru, berarti 5 AMMS, kalian mendapatkan 7 AMMS W. Menarik nggak ini? Ya menarik. Kenapa? Chance kalau AMMS hari pertamanya arah, W-nya bisa terbang. Tapi, ini kan lihat. Biasanya yang begini, susah mau arah. Itu masalahnya. Makanya pintar-pintar lihat warang. Ini kelihatan nih. Kelihatan jelas dari sini. Ini artinya dia jualan apa? Ya dia jualan warangnya. Dia bukan jualan sahamnya. Kalian bayangin, kalian ikutan IPO, masuk 10 juta misalnya, anggapan kalian dapat 5 AMMS, kalian dapat warangnya lebih gede. Logikanya gini, kalau misalnya warangnya lebih gede, ketika sahamnya dikasih naik, misalnya kan opening di 108 ya, pagi-pagi langsung diarahin sampai misalnya 130 misalnya. Karena AMMS W-nya terbang juga. Otomatis kalian bakal lebih cuan dong daripada emitternya. Ya nggak? Warangnya lebih liar, plus dari harga warang tersebut, kalian load-nya lebih banyak daripada saham emitter hidupnya. Makanya biasanya begini itu ada rancur-rancuannya, ada kayak sum team, visi gitu anggapannya, ya nggak usah diikutin. Yang ikut IPO-nya kayak gini bahaya. Itu salah satu trik cara baca di IPO. Kalau warangnya lebih gede, logikanya, kenapa ini perusahaan keluarin warang lebih gede daripada emitter biasa gitu. Nah, ini cara baca. Terus, ada lagi yang namanya price. Nah, price itu apa? Price itu adalah exercise price. Yang artinya, ketika kalian mau ngubah ASPI-W menjadi ASPI, kalian harus bayar sebesar 130 per lembar. Sedangkan harga ASPI-nya 91. Apakah worth it buat dikonsersi? Jawabannya, enggak. Ngapain kalian bayar 130 buat dapetin yang harganya 91? Nggak worth it dong? Sama, Aldo juga. Kalian harus bayar 1000 buat dapetin 695. Nah, AMMS kalian harus bayar 100 buat dapetin 128. Worth it enggak? Worth it. Dengan situasi, dengan syarat, harga AMMS-nya enggak boleh turun. Permasalahannya gini. Ini kan ada beberapa detail-nya. Trading start, trading end, subscription, sama subscription end. Permasalahannya gini. Sekarang, apakah harga AMMS-nya bakal bertahan? Ya, enggak ada yang tahu. Trading start adalah tanggal di mana tanggal trading warannya itu bisa dimulai. Jadi, biasa sama dengan tanggal IPO. Jadi, kalau misalnya tanggal 4 bulan 8 tahun 2022, kalian sudah mulai bisa beli jual AMMS-nya di market. N berarti setelah tanggal trading end, ya, berarti tanggal 29 ini, kalian sudah enggak bisa beli AMMS-nya, sudah enggak bisa jual AMMS-nya. Semua kali ini periode 3 tahun, tahun 2025. Makanya gue bilang di awal, ini mirip dengan rai isu, tapi lebih lama. Konsepnya mirip. Substart tanggal 4 bulan 2 2023. Nah, ini yang perlu kalian pantau. Mulai tanggal 4 bulan 2, jadi 4 Februari 2023. Kalian bisa mengubah AMMS-nya ke AMMS. Kalau sekarang enggak bisa. Karena kenapa? Subscription start-nya belum dimulai. Jadi, sekarang walaupun sebenarnya kalian luarannya, Cuan, misalkan konversi di 100 nih, dapat di 128. Cuan kan, otomatis. Tapi belum bisa. Kenapa belum bisa? ya karena belum sampai ke tanggalnya. N-nya tanggal 1 bulan 8 2025. Biasa N ini sama dengan maturity. Atau bahasa lainnya adalah tanggal expired. Jadi, setelah tanggal 1 bulan 8 2025, AMMS-nya otomatis hilang dari market. Kayak framework sekarang udah enggak ada di market. Yang ada framework 2. Oke. cara hitung harga wajar waran. Paling simple, ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, harga wajar dengan exercise price, dikurangi ini. Oke. Itu harga wajarnya. Atau, salah satu lagi adalah black skulls model. Nah, sorry, kebalik. Harga induk, kurang exercise. Intinya itu. Nah, nanti gue jelasin bedanya apa. Kalau harga wajar yang normal, jadi kayak gini. Kalian harus bayar 130 untuk dapetin 91. Ini kan minus berarti. Kalau bayar 91 dikurang 130. Ini kan hasilnya minus. Berarti ini harga wajarnya jelek. Enggak ada sebenarnya. Yang normalnya sih enggak ada. Makanya ini bakal bergerak paling di sekitar keluarannya. Paling sekitar 5 sampai 9. Nah, 5 sampai 9. Terus nanti ada lagi yang 11 sampai 15, 16, tergantung dari maturity-nya. Tergantung dari expiry-nya kapan. Pokoknya gini, asli minus. Oke. W2. Ini frame W2 ya. Harga terakhir 101 misalnya. Harga exercise 100. Berarti kan harga wajar warnanya sebenarnya 1 sebenarnya. ini kita nanti baru jelasin kenapa harga fan W2 itu bisa di harga 20. Sudah kita baru jelasin. Oke. AMMSW 128 exercise 100. Berarti ini harga wajarnya adalah 28. Nah, ketika kalian ketemu AMMSW yang plus, terus warnanya di harga misalnya 20, berarti kan ada selisi 8 tuh. Ada jarak 8-nya tuh. Misalnya, misalnya contoh, AMMSW naik ke 130. Oke. Ini ke-130. Tapi harga AMMS-nya, sorry, AMMS biasa 130, AMMSW di harga 20 misalnya. Nah, harga wajar kan 10 berarti. Iya kan? Nah, harga wajar kan 30. Tapi ketika AMMSW di harga 20 berarti ada selisi 10. Ini yang bisa kalian kejar. Kalau bingung nanya. Karena ini agak muter-muter soalnya. Intinya adalah harga last price harus lebih tinggi dari exercise price. Gue agak bingung. Ya wajar sebenarnya. Intinya gitu. Waran yang worth it adalah exercise sorry, exercise ini. Ini exercise ya. Ini last price ya. waran yang worth it adalah last price-nya harus lebih tinggi daripada harga ini. Berarti 128 lebih tinggi daripada 100. Apakah worth it? Ya worth it. Berarti harga wajarnya berapa sekarang? 28. 128 dikurangi 100. Oke. Kalau kayak friend, harga wajarnya harusnya 1. Tapi kenapa bisa di 20? Karena konsiderasi di waran adalah perhitungan dari expired-nya kapan. Expired-nya masih lama, masih 2026. Nanti ini menjelang, menjelang expired-nya turun, tinggal misalnya kita anggapan kita udah di tahun 2026 ya. Bulan Januari. Ini harga wajarnya pasti lebih mendekati dibandingkan sekarang. Sekarang kan 20. Gitu. Oke. Cuma kalau yang fast trading, yang trading cepat kayak AMMS ini, selama AMMS masih naik, warannya juga masih bisa naik. Nah, kalau kayak aspi, harga induk lebih tinggi, sorry, lebih rendah daripada harga exercise. Ya, ini nggak menarik warannya. Kecuali aspinya tiba-tiba naik ke 150. Kalian mau kejar warannya, silakan. Itu yang bikin menarik. jadi waran apa sih yang menarik? Menurut gue ada dua sekarang. Yang ini satu, yang ini dua. Kenapa? Karena gue lumayan confident frame masih bisa naik. Dan ketika frame bisa naik, otomatis video bisa naik. Makanya gue kan bilang tampung video di 18, 16 sampai 18. Kenapa? kita spekulasi frame-nya bisa naik ke 130. Video-nya bisa keberapa? Ya, mungkin 30, mungkin 40. soalnya luber. Kalau dapat di bawah sini, at least 50%. AMMS, kenapa gue bilang menarik? Karena AMMS kan harga terakhir di 135. Sedangkan AMMS harga 21. Oke, 135 kurang 21 berapa? 135 kurang 21 berarti harganya harusnya 135 kurang sorry, 35 kurang 100 berarti harga wajarnya adalah 35 sedangkan AMMS di harga 21 21 kurang 14 kita ada potensi 14 rupiah di warannya anggapan anggapan AMMS mengejar harga 35 tapi balik lagi selama subscription-nya belum start ini gak akan susah mau naik paling kita copet-copet ke 25 24 possible banget cuma kalau kalian mau expect dia ke 35 agak susah kenapa? logikanya gini kalau di bawah semua orang itu bisa untung dari selisih ini 14 bisa untung dari sini cuma kalau udah mulai subscribe orang itu udah gak mau kasih untung lagi pepetin aja di 35 biar bayarnya pas kayak beli AMMS jadi masa sekarang itu gak luang mikir dia bakal balik ke 35 agak sulit tapi kemungkinan dia ke 24 25 masih tinggi selama AMMS bertahan itu syaratnya oke sebelum lanjut tanya dulu ya mendingan daripada pusing masuk ke waran terstruktur bueno det monanya gak bueno udah ngerti ya oke ya intinya sebenarnya kalau gue kesimpulkan harga induk harus lebih tinggi dari harga exercise itu aja kalau lebih rendah gak usah mikirin deh sama kayak right issue kalau kalian harga last price nya 200 tapi kalau kalian mau konfesi right issue di harga 250 emang kalian mau bayar 250 dapetin 200 gak mau kan tapi ketika kayak contoh pani deh pani harga saham di 10 ribu tapi right issue di 500 kalian mau konfesi gak ya kalau konfesi juga gak ada ruginya topan juga naik lagi ke 1500 baik lagi it's all about prospeknya gimana kalau kalian pede dengan prospeknya kayak gue lumayan pede sama friend makanya gue masih menarik di W2 ya ini oke oke paham ya kita lanjut ke waran terstruktur waran terstruktur waran terstruktur ini baru dari bursa efek jadi ini itu sebenarnya kayak waran biasa tapi bedanya biasanya waran itu kan diterbitin sama emiten ya kan jadi kalau misalnya gue ada friend yang nerbitin siapa? friend yang nerbitin tapi kalau waran terstruktur yang nerbitin adalah anggota bursa atau kita bisa ngomongin yang lain adalah broker atau bahasa lainnya adalah sekuritas jadi contoh YB YB menerbitin waran terstruktur bisa gak? bisa oke perdagangan dan jatuh tempur dijamin ke P diterbitkan oleh pilihan berfundamental baik jadi perusahaan yang ada waran strukturnya itu fundamentalnya baik dan hanya ada yang di list IDX 30 berarti hanya 30 saham jadi kalian misalnya mau cari waran terstruktur misalnya bumi yang gak ada gak bisa karena gak ada di IDX 30 oke nah terus waran terstruktur dibagi menjadi dua dua jenis yang pertama put yang pertama call oke yang di put ini ini hak untuk menjual oke gue singkatin aja ini artinya adalah kalian prediksi bahwa harga sahamnya akan turun itu put kalau lain call kalian prediksi harga sahamnya bakal naik jadi kalau kita ngomong soal waran terstruktur gue bisa ngomong bahasa lainnya adalah lomba tebak menebak lomba tebak tebakan atau lomba judi yang secara legal ya gue mau nebak nih misalnya gue nebak BCA dalam 3 tahun dalam 2 tahun naik ke 9000 oke gue beli call waran gue nebak misalnya batubara bakal koreksi gue nebak adoro bakal turun ke 2000 oke gue beli waran itu aja secara singkatnya gitu IDX30 kan bisa berubah-berubah kalau gitu warannya gimana itu gue belum tau karena belum terjadi dan gue usah juga gak ada ngomong soal itu dia belum tau soal itu kemungkinan sih harusnya masih lanjut warannya makanya kalau misalnya mau pilih yang waran begini menurut gue kita pilih yang bener-bener gak mungkin gue dari IDX30 contohnya apa itu gak mungkin gue oke apa sih kelebihan dari waran terstruktur ini ya singkat aja ya IDX30 imbar hasil yang menarik kenapa hasil yang menarik karena ya namanya waran kan chance naiknya gede oke pilihan investasi yang murah contoh karena ntar waran terstruktur itu kalian harus bayar premi namanya dan premi ini murah dibanding kalian membeli saham BCA misalnya di 8 minggu itu bedanya memiliki liquidity provider pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis nah ini yang perlu kalian perhatiin kalau misalnya kalian ada friend W2 ketika kalian mau konversi akan menjadi friend ya kan jadi saham induk tapi kalau W2 kenapa gue bilang ini bener-beneran tebak-tebakan jadi karena ketika kalian tebakannya benar kalian tuh gak bisa jadi friend kalian gak akan mendapatkan sahamnya tapi yang kalian dapat adalah cash jadi habis tebak-tebakan oke gue benar gue dapat cash masuk ke RDN prinsipnya kayak futures crypto ya yes bener totally bener kayak crypto kayak forex ya namanya juga option kayak sebaik kita ngomong kayak binary option ya konsumen sama gue nebak mana yang benar mana yang salah cuma ini lebih ribet kenapa disini ada yang namanya exercise price ini kok kalian kuliah finance kuliah ke arah yang finance mendalam ya yang bener-bener finance ini bakal kalian pelajari di kuliah oke konsepnya sama nih ini bahasa yang rancu di slide dari bursa efek potensi keuntungan tidak terbatas namun potensi kerugian terbatas apa sih yang dimasuk dengan potensi kerugian terbatas karena gue bilang ini tebak-tebakan jadi potensi kerugian terbatas adalah kalian bisa minus 100% atau bahasa lainnya uang kalian habis jadi habis nebak-nebak oke gue salah oke gue kalah uang gue habis tapi ketika tebakan gue benar bonus gue bisa lebih bisa mungkin plus 100 plus 1000% plus 500% gampang nanti kita contohin ada simulasinya oke kode waran terstruktur jadi kayak contoh friend kan simple friend strip w2 selesai kan tapi kalau waran terstruktur kodenya itu panjang xxxx adalah underlying waran terstruktur atau enggak kita bisa ngomong kode emittance contoh misalnya antam antm oke dua huruf berikutnya adalah kode penerbit kode penerbit adalah sekuritas misalnya yb oke c c itu artinya apa tipe sw struktur lawaran sw itu struktur lawaran call atau put misalnya gue menebak antam itu bakal turun jadi gue taruh put b oke m bulan itu tempo m adalah bulan juni oke misalnya jatuh temponya di bulan september jadi ini masuknya ke u oke y tahun jatuh tempo sw atau enggak kita bisa ngomong hanya angka terakhir berarti kan 2023 misalnya ya 2023 gue bisa taruh sini 3 kode unik ini muncul sendiri nanti dari sekuritas misalnya gue taruh aja x terserah karena kode unik bebas jadi nanti kode yang panjang antmyb pu3x misalnya mau ganti lagi misalnya kode sum lain b b c a m g c h 4 z bisa juga jadi kode yang panjang kalau di break itu artinya adalah call waran yang diterbitin oleh jasa utama kapital sekuritas pada saham antam oke sorry put waran ya pada saham antam dan jatuh tempo pada bulan u apa september tahun 2023 ribet? ya ribet oke nah waran terstruktur bisa dibeli di dua tempat yang pertama di masa IPO ya IPO ini pasar perdana dan yang kedua pasar sekunder itu pangkat biasa jadi kayak di pasar kita yang biasa sehari-hari kita lihat itu pasar sekunder ini juga ada IPO-nya nah di waran terstruktur ada tiga bahasa yang harus dipahami yang pertama in the money at the money out of the money in the money artinya settlement price lebih besar daripada exercise ini dipahami dulu aja ya ntar baru disimulasikan at the money settlement sama dengan exercise out of the money settlement lebih rendah daripada exercise ini untuk call dan untuk quote kebalikannya oke ntar kita lihat disimulasi mungkin lebih paham disana nah by the way ini waran ini jatuh temponya dari dua bulan jadi majority atau expiry date-nya dua bulan sampai dua tahun oke kita simulasikan nah satu-satu ya mungkin agak ribet ya atau mungkin gue buka Excel-nya lebih enak oke oke Ini gue kasih sebuah simulasi, apa yang bakal terjadi kalau kalian ngikutin waran terstruktur ini. Yang pertama, kita beli BBCA yang diterbitin oleh YB. Kalian beli BBCA yang diterbitin oleh YB, kalian beli call waran yang bakal expire pada bulan September tahun 2024. Major year-nya tanggal 3 September 2024. Tanggal 3-nya dari mana? Ya sembarang saja, ilustrasi saja. Premi 250, premi itu apa? Harga belinya. Jadi ini bisa berubah-ubah juga, cuma gue simulasikan berdasarkan slide, dia pakai harga 250, yaudah gue ikutin. 250 itu harga beli waran terstrukturnya. Jadi misalnya biasa kalian beli BBCA 8200, tapi kalau kalian beli waran terstruktur atau SW, Kalian beli SW, sama dengan struktural, Wah singkat aja SW, biar gampang. Kalian beli 250, kalian bisa beli SW di harga 250 per lot. Yang biasa kalian beli 1 lot 8200, soal di perlembar 8200, sekarang perlembar 250 aja. Lebih murah nggak? Ya, lebih murah. Jadi anggapannya adalah modal kalian. Nah, gue simulasiin di mana situasinya kalian beli SW, terus kalian juga beli saham BCA-nya. Contohnya gitu ya. Nah, di SW ada satu yang namanya exercise price. Atau ya kayak waran-waran biasa. Jadi anggapannya, kalau kalian mau coan, kalau kalian beli call waran, kalau kalian mau coan, harga emitternya harus melebihi harga exercise. Sama dong kayak waran biasa. Kalau kalian mau coan, caranya gimana? Cara hitung harga-harga wajar. Harga emitter atau last price-nya harus lebih tinggi daripada exercise. Frameway 2, exercise di 100. Harga frame harus lebih tinggi daripada 100. Kalau kalian mau coan. Bener kan? Paham ya? Nah, otomatis gini. Kalau misalnya kalian mau coan, exercise price ini 8.300 ini harus lebih rendah daripada harga terakhir. Oke? Jadi harga emitter, kalian beli harga BPCA di 8.200, exercise-nya di 8.300. Nah, dalam waktu 2 tahun ini, di tahun 2024, bulan September ini, harga BCA naik ke 8.650. Oke? Nah, ketika kalian beli sahamnya, kalian bakal coan 5,49%. Karena kalian beli di 8.200, kalian jual di 8.650, kalian bakal coan 5,49%. Oke? Tapi waran terstruktur kalian bakal coan 100 rupiah. Maksudnya gimana 100 rupiah? Dari harga last price dikurangi harga exercise. Dari mana angkanya? Ya, harga wajarnya. Harga wajar kan last price dikurangi harga exercise. 8.650 kalau 8.300 sama dengan 350. Sedangkan modal kalian adalah 250. Ya kan? Kan kalian modal 250, tapi kalian ada coan 100 rupiah. Nah, inilah coan 100 rupiah. Oke? Nah, otomatis waran kalian coan 40%. Kenapa? Kalian beli di 250, harga terakhir ke 350, kalian coan 100. Berarti 40%. Oke. Kelugian terbatas berarti 100%. Ini kalau misalnya kalian minus. Nah, kayak gini artinya in the money. Kenapa? Karena in the money artinya... In the money artinya settlement price lebih besar daripada exercise price. Settlement price itu adalah last price. Jadi last price. Last price itu settlement price. Sama. Masih bingung. Gue masih bingung. Ada contoh yang nyata saat ini? Gak ada. Belum rilis. Karena ini masih baru. Mau rilis. Tapi semua... Anggota bursa itu semua remaster itu sebenarnya harus sosialisasikan ini. Dan kenapa gue mau sosialisasikan ini? Dan kenapa gue lumayan semangat? Karena menurut gue ini bakal rame. Terutama kalau misalnya contohnya... Maturity-nya udah mau expired nih. Ini kan udah tanggal Agustus 2024. Mungkin saham-sahamnya bisa digoreng. Contoh kedua. Sama. Harga beli SW-nya 250. Gue beli emitter di 8200. Exorcise 8300. Dan settlement price atau last price-nya 8100. Kalau gue beli sahamnya, gue bakal minus 1,22%. Karena gue beli di 82. Tapi last price 81. Gue rugi dong. Tapi kalau kalian beli waran terstruktur. Lugi kalian lebih dalam. Kenapa? Kalian beli last price 81. Exorcise 83. Berarti kalian minus. Ini kalian udah minus 150. Kalian ada modal lagi 250. Ini kan modal beli. Jadi kalian minus 450. Nah otomatis, Waran kalian tuh sebenarnya minus 180%. Tapi karena yang namanya bursa ngomong. Kerugian terbatas. Ya berarti cuma maksimal minus 100%. Atau sama dengan uang premi kalian ini hilang. Ruginya di sini. Jadi gue belanja dengan 250. Misalnya contoh gue belanja dengan harga 250 per lembar. Dan ternyata harga sahamnya turun. Yaudah. Loss gue. 100%. Oke. Jadi kerugian terbatas tuh maksudnya yaudah minusnya 100%. Nah ini out of the money. Kenapa? Karena out of the money adalah dikolarannya. Out of the money adalah settlement price atau last price. Di bawah exercise price. Itu out of the money. Akan. Kayaknya lebih baik gini deh. Biar kita gampang liat ya. Nah. Gini aja nih. Biar kaya gampang liat ya kan. Masa bola balik. Contoh ketiga. Kita ngomong dikit deh yang agak luar biasa. Kenapa sih ini kaya spesial banget nih. Nah. Contoh Adaro. Gue beli waran SW-nya. Gue beli SW 250. Harga emitternya gue beli di 3.500. Ya gue beli satu lot Adaro di 3.500. Exercise nya 3.800. Nah ketika 2 tahun. Nah sorry. Ketika dalam setahun. Ternyata. Tiba-tiba ya. Misalnya kita ngomong. Perangnya makin parah. Callnya makin krisis. Harga call naik ke 600. Harga Adaro tiba-tiba terbang ke 6.000. Nah. Ketika harga Adaro terbang ke 6.000. Kita beli SW-nya kita sudah tuang 71%. Tapi kita beli warannya. Kita bisa tuang 780%. Kapan lagi tuang 700% di Adaro. Ternyata salah prediksi nih. Adaro ternyata malah turun. Sorry. Malah naik tipis aja harganya kemana-mana. Nah yaudah kita masih. Kita masih. Oke. Secara saham. Salah bikin nih. 35. 38. Terus 35. Kita beli 35. Ternyata harga Adaro malah turun nih. Ke 3.300. Jadi kita beli sahamnya rugi 5%. Tapi kita beli waran tersebutnya kita minus 100%. Jadi uang kita habis. Sama kayak BCA yang ini. Intinya harga sahamnya turun. Dibawa exercise. Art of the money. Contoh kelima MDKA. Dia ke 4.300 kita beli. Naik ke 4.600. Nah. Tapi kan harga 4.600 ini sama dengan harga exercise. Berarti secara warannya kita BEP. Kenapa? Atau ngomongin add the money nih. Kalau kalian perhatikan add the money. Artinya adalah settlement price. Sama dengan exercise price. Add the money. Jadi secara teori waran, kita sebenarnya itu tidak mendapatkan untungan atau par. Atau tidak mendapatkan kerugian. Tapi itu salah. Karena kita ada bayar premi. Jadi di sini yang kita rugi adalah rugi di premi ini. Jadi kalau misalnya harga last price-nya sama dengan exercise. Kita nggak untung atau nggak rugi di harga waran. Tapi kita rugi di premi. Jadi premi itu anggapannya kita beli di awal. Seperti contoh. Lu mau dapetin membership dari. Kalian mau dapetin membership dari waran. Misalnya. Mau ikutan SW. Gue mau jadi part of. Yang beli call warannya ada. Ya gue harus beli di awal 50 untuk join. Enggaklah join fee lah. Registration fee. Anggapannya gitu. Oke. Jadi itu biaya awal yang kalian beli di depan. Ketika tadi ujungnya nggak naik, nggak turun. Yaudah kayak rugi di sini aja. Cuma rugi di premi. Sama fee jauh belinya. Nah inilah yang dimaksud dengan kerugian terbatas. Minus 100%. Tapi potensi untung bisa ribuan persen. Ini gue baru anggap Adaro di 6.000. Kalau misalnya tiba-tiba Adaro terbang ke 8.000 gimana? Dan untung 1.500%. Anggapan ini baru gue berpikir kecil ya. BCA 2024 hanya di 8.650. Tapi bagaimana kalau BCA tiba-tiba ke 9.500? Saya nutun 380% dari BCA. Tapi, tapi ya tapi-nya lagi. Ini kan kalau kalian berhasil 380%, kalian dapat cash kan? Yang mengeluarkan cashnya siapa? Sekuritas. Kan ini hasilnya kalian dapat dalam cash. Setelah berhasil judi-judian, oke menang, dapat cash. Nah, tapi setelah, tapi kalau dipikir baik-baik apakah sekuritas sebego itu? Ya enggak. Bisa jadi eksersisnya di 9.000. Bisa jadi di 9.200. Yang bisa prediksi enggak cuma kalian. Enggak cuma kita. Mereka juga bisa prediksi. Mereka bisa prediksi bahwa BCA itu tahun depan di 9.000 bisa. Prediksi ya. Contoh aja. Ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi, carilah yang benar-benar tiba-tiba ada yang rilis. Exercise price BCA di 8.000. Gue langsung ambil. Gue yakin gue langsung ambil. Dengan kondisi BCA-nya sekarang ya. Ada yang keluarin muarannya. Terus exercise di 8.000. Yaudah, pasti ambil. Nah, kita balik ke bagian food. Ini dari call ya. Berarti ini gue nebak-nebakkan untuk saham. Gue nebak-nebakkan untuk sebuah saham bakal naik dalam waktu berapa tahun. Tapi bagaimana kalau kebalikannya? Gue nebak bahwa harga saham itu bakal turun. Selain namanya put waran. Oke. Nah, contoh sama lagi. BBCA, YB, P. Ini kan C, ini P. Put. Q4Z. 23 Agustus 2024. Harga premi-nya sama. Harga emitter-nya sama. Exercise-nya sama. Tapi harga emitter-nya ternyata turun. Ternyata setelah berapa tahun, setelah 2024, harga emitter-nya turun. Nah, kalau kita beli sahamnya kita rugi 4%. Tapi kalau kita beli warannya, kita beli put waran, kita untung 100%. Nanti nggak? Sama nggak? Kenapa? Karena kita prediksi bahwa dia turun. Kita prediksi turun, ternyata tebakan kita benar, oke kita 100%. Kalau ke 7.800. Contoh lain. Beli BCA sama, situasi yang sama, ternyata harga sahamnya malah naik. Kita beli saham, kita turun 3,66%. Tapi ketika kita beli SW-nya, kita rugi 180%. Atau kerugian terbatas 100% sesuai uang kita. Muncullah Aroft Money. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Nah, Adaro. Ternyata dari kita beli di 3.500, harga Adaro turun ke 2.000. Minus 42%. Ya, kita pasti CL sih sini, kalau kayak gini situasinya. Nah, tapi kalau kita pegang put warannya, kita bisa tuang 620%. Jadi ini misalnya gue prediksi Harga Call bakal balik ke 100, misalnya. Adaro balik ke 2.000. Yaudah, beli aja put warannya. Oke. Ini situasi kebalikannya. Ternyata harga Adaro malah naik. Ya, kita Aroft Money. Kita rugi. Dan kalau yang terakhir, Adaro money. Yang berarti, misalnya MDKA balik ke average sama dengan exercise. Kita hanya rugi. Kita, ini sebenarnya BEP. Kita BEP. Tapi kita hanya rugi di premi sama fee. Itu mesti sampai akhir periode ya. Jadi nunggu satu tahun baru realisasi. Bisa nunggu, bisa jual kayak di market biasa. Karena kan ada yang pasar perdana sama pasar sekunder. Jadi bisa dijual duluan. Tapi ini kan gue simulasi kalau misalnya kalian nunggu sampai ke akhir. Tapi kalau di tengah-tengah tahun, misalnya BCR udah naik ke 9.000. Kalian udah cuan. Ya bisa langsung jual juga. Tidak masalah. Kayak transaksi biasa kok. Kembalik lagi ya. Ini berdasarkan slide yang diberikan oleh Bursa Efek. Prakteknya bakal seribet apa, kita belum tahu. Karena belum mulai. Cuma soon bakal mulai. Bursa Efek itu bakal banyak menolak banyak hal. Salah satunya running trade yang mungkin dihapus itu chance-nya ada. Benar, S.W. sangat menarik. Untungnya no limit, tapi ruginya maksimal 100% uang hilang. Iya, betul. Makanya gue bilang ini kayak main judi sebenarnya. Kalau kalian pernah ke kasino, itu kan ada yang namanya main rolet ya. Yang ada angka-angkanya gini. Taruh angka, taruh angka, taruh angka gini. Satu, dua, tiga, empat. Kalian nebak-nebak angka nih. Nah, anggapan gue nebak di angka lima deh. Gue taruh misalnya 10 dolar di sini. Kalau kena, keuntungan gue kan misalnya gue taruh 10 dolar, gue bisa untung sampai 360 dolar. Tapi ketika gue salah, ya cuma 10 dolar gue hilang. Konsepnya sama. Makanya sebenarnya bahasa kasarnya gue kalau mau bilang ini ya judi. Jodi online. Tapi legal. Itu bahasa kasarnya. Sebenarnya nggak enak kalau kita ngomong gitu. Cuma untuk mengudahkan pemikiran aja. Untuk dengan bahasa manusia yang gampang dimengerti, ya tebakannya begitu. Paling gampang itu yang main rolet. Hitungannya. Cek deh main rolet. Cek deh rolet tuh gimana di Google. Ya gitu, ini ada banyak angka. Ya, anggapan aja nih BBC AMG berapa-berapa. Ini Adaro apa-apa. Adaro apa-apa. MDKA dan segala macamnya. Gue tebak ini. Gue tebak ini. Gue tebak ini. Kalau salah satu aja hit, soalnya gue bisa lubar. Misalnya gue ada pasang ini juga, tapi ini nggak kena. Yaudah rugi udah. Hilang. Apa ada kemungkinan jika kerugian 100% waran di bawah Apa ada kemungkinan jika kerugian 100% waran di bawah tanggal maturity? Ada. Kalau misalnya dalam waktu 2 minggu tiba-tiba BCA, kita beli call waran ya. Kita beli SW call yang untuk BCA. Tiba-tiba BCA turun ke 7 ribu. Ada kemungkinan langsung loss nggak? Ada. Cuma kan keputusan kalian mau jual atau nggak. Kalau nggak mau jual, yaudah tahan aja lagi. Oke, apa lagi? Kalau mau ditebus nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena ini kalau kalian berhasil nebak, dapatnya ke cash. Nah, cuma gue belum, yang satu hal yang gue belum pasti ya, karena belum ada penjelasan lebih lanjut ya. Apakah kalian bisa jual di bawah 2 tahun? Misalnya kalian, ini misalnya maturity 2 tahun ya. Misalnya maturity 2 tahun. Apakah kalian harus jual pada saat maturity? Atau kalian bisa jual di bawah 2 tahun? Nah, ini karena agak rancu. Kenapa rancu? Karena dia bilang bisa beli di pasar sekunder. Nah, apakah di pasar sekunder ini cuma bisa beli? Nah, pertanyaan gini. Kalau bisa beli, harusnya otomatis bisa dijual juga. Itu pertanyaannya. Ini agak rancu. Cuma harusnya sih bisa. Kalau tengah jalan, emiten kuada IDX 3 PO terpengaruh enggak? Nah, ini juga gue kurang tahu. Karena belum ada pembahasan lebih lanjut sampai ke sana. Pasti ada kejelasan dari bursa ini situasinya gimana. Belum ada penjelasan lebih lanjut. Ini waran kapan kuada di bursa? Belum tahu. But soon. Soon, enggak lama. Mungkin tahun-tahun ini. Cuma ini kan terlalu ribet nih. Kalian kita mau baca kode aja ribet. Kalau kalian jarang baca, mau pahami kode ini aja pusing. Mau pahami kode-kode ini. Panjang banget kodenya. Norsafal lagi. Norsafal ininya. Cuma, ya, jujur menurut gue ini menarik. Contoh paling simpel ya. Kalau beneran diterbitin BCA, penyawaran. Ya, BCA waran ini beneran gue bakal lebih ramai daripada saham BBCA-nya. Lebih murah. Dan lebih murah terus jadi lebih, jadi lebih, apa, transaksi lebih gede. Lebih enak. Oke. Yuk. Yang enggak ngerti, please tanya. Kenapa gue mau kalian tanya? Biar paham dulu. Soalnya agak ribet nih. Daripada gue jelasin ulang nanti. Gue maunya di dalam satu video ini, terkupas tuntas, sisanya kita tinggal praktek. Karena gue mau kita semua nyarinya yang kayak gini. Misalnya contoh BBCA, maturity 2024, ada yang taruh eksersisnya di 8.300 aja. Ini gue pasti berani beli. MDKA, kalau kita ngomong sampai tahun 2023, ada yang berani taruh eksersis di 4.600. Gue pasti berani beli. Kenapa? Ya, siapa sih yang enggak confident sama BCA ke 9.000? Gue sih yakin. MDKA, kalau misalnya 6.000, 5.000, yakin enggak? Gue sih yakin. Dengan future prospect yang kita ngomongnya mengenai EV ya. Mengenai nickel ya. Kalau misalnya aku mau beli waran dengan dua sekuritas, tapi beli emiten yang sama, bisa enggak bisa? Bisa, bisa. Ini anggapannya kayak trading biasa kok. Kayak akun biasa. Enggak kayak IPO. IPO kan setahu gue, kalau misalnya kalian beli di dua sekuritas berbeda, itu ditolak. Kalian dengan nama yang sama. Kalau waran bisa. Masuk ke list portal? Iya, masuk ke portal. Oke. Ada lagi yang mau nanya. Kalau minus 100% berarti lenyap dari portal. Harusnya enggak. Kalau enggak dijual, harusnya enggak lenyap. Karena kan harganya tuh ntar preminya harganya. AVG-nya tuh premin. AVG. Ya, anggapan AVG kalian 250, dia turun ke 100, sorry, turun ke 1, ya kan enggak lenyap dari portal. Iya kan? Kalian ada BAPIW di harga 1, itu kan enggak lenyap dari portal. Masih ada. Cuma kapan naiknya balik aja. Oke. Premi-nya antara SW semua sama ya. Kalau di contoh 250 kan. Beda-beda. Tergantung penerbitnya siapa. YB bisa pasang 300, MG bisa pasang 400. Gue bisa pasang. Misalnya gue ada broker AG misalnya. Gue bisa pasang di harga 500. berarti ini prinsipnya mid-up, short, and long prinsipnya. Iya. Makanya gue ngomong dari awalnya satunya ini. Tebak-tebakan. Karena kalau gue udah ngomongnya tebak-tebakan, itu langsung memudahkan mikirnya. Daripada gue ngomong ini, exercise price, option, ntar ada European style, ada American style, pusing ntar. Makanya yang masih sekolah, mau masuk kuliah, kalian mau ambil finance, nanti kalian belajar yang namanya perhitungan waran. Itu ribet. Dulu gue ujian, gue fail nih. Nggak fail, dapat C doang. Susah. Jadi bahasa kasarnya ini kayak futures, ini kayak binary, bahasa kasarnya. Kan kalian nebak, naik turun. Cuma patokan kalian itu bukan di harga emittance, tapi di exercise price. Beli waran base-nya bisa buat investasi 2 tahunan berarti kok. Tergantung exercise-nya berapa. Kalau exercise-nya dikasih angka 8.300, gue sih beli. Kalau dikasih 9.500, gue nggak ragu-ragu juga. Karena kenapa? Mikir. Kalau dari 8.200, harga terakhir. Kita beli di harga today, hari ini 8.200, dia naik ke 9.500, itu kan lumayan signifikan. Dan apakah begini, apakah mungkin dalam waktu 2 tahun BCA ke 9.500? Harus mikir ke sana. Kalau mungkin menurut kalian, yaudah silahkan. Cuma kalian harus perhatikan, kalau BCA 8.200 ke 9.500, itu berarti IHSG kita kan mungkin bisa sampai ke 7.500, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000.000, mungkin bisa sampai ke 7.000, atau bahkan 8.000. Apakah ekonomi kita sudah cukup sampai ke sana? Itu enggak tahu. Harusnya begitu jauh tempo, langsung final hasilnya. Cuan luber, habis uangnya. Ya, betul. Itu tempo, antara kalian cuan luber, cuan tipis, atau habis 100%. Ya, mana tahu. Misalnya kalian beli warna terstruktur BCA, kalian beli SW BCA, misalnya beli 10 juta, tiba-tiba BCA ke 9.000, eksersis di 8.300. Kalian tuan, misalnya 300 persen, 400 persen, lumayan. Ya, benar-benar. Ya, judi-judi tebak-tebakkan lah. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, kita end. Oke. Bumi bisa ke 200 enggak tahun ini? Semoga bisa. Harusnya bisa. Seharusnya bisa ya. Kayak gue bilang, yang punya bumi di FX bawah ya tahan aja. Kalau di FX 100, di bawah 100, enggak usah pusing deh. Oke. Kalau gitu, gitu aja untuk hari ini. Thank you yang udah join, nanti kalau misalnya masih bingung, nonton ulang aja videonya. Di YouTube. Paling di abroad malam ini, atau besok pagi. Sip. Thank you. Kalau seperti BBCA yang secara trend naik terus, apa mungkin dibuat exercise price-nya rendah? Nah, itu yang gue bilang. Sekuritas itu enggak bego. Sekuritas itu juga bisa prediksi. Harga BCA kira-kira keberapa. Itu. Oke, gue bilang kalau ketemu BCA di 8.300, ya ambil. Tapi kalau ditaruh di 9.500, ya gue juga enggak berani ambil. Itu. Cuma pasti, gue yakin, pasti ada aja yang taruh. Bahwa. Ada aja. Mungkin enggak bego. Mungkin saham lain. Kayak contoh, kalian tahu ya, gue suka banget sama MDKA. Mungkin ada yang enggak suka MDKA. Misalnya YB enggak suka MDKA. Misalnya, ya taruh MDKA di 4.000. Ya gue ambil dong. Itu aja. Jadi up mungkin aja. Karena menurut gue, yang terbitin ini, yang kasih ide ini, sekuritas juga enggak bego-bego aja terbitin sebarang. Oke. Thank you semua.